Pemerintah operasi Zebra digelar oleh aparat kepolisian lalu lintas Polres Palangkaraya, Kalimantan Tegas, Sabtu malam. Dalam prasisi kali ini, petugas mengambarkan dua orang pendara, membawa senjata api rakitan empat putih telulu aktif. Operasi Zebra yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Palangkaraya, Kalimantan Tengah dilakukan di pintu masuk dalam kota di Kelurahan Pahan Dut seberang Palangkaraya. Dalam rahasia ini, petugas memeriksa kelengkapan satu persatu pengendara baik roda dua maupun roda empat. Saat menghentikan, dua orang pengendara motor yang berboncengah. Salah satu di antaranya justru berusaha menghindari pemeriksaan petugas dengan membuang tas ransel ke atas atap warung. Petugas yang curiga langsung mengamankan pengendara tersebut dan mengambil tas yang dibuang untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas yang melakukan pengredahan mendapati beberapa buah jimat dan sepujuk senjata api rakitan jenis revolver yang dibungkus dalam kain berikut empat butir peluru aktif. Di hadapan petugas, pemilik senti berdali, senjata api tersebut diperolehnya dari teman yang menggandakannya kepadanya. Kita berhasil mengamankan seorang yang membawa senjata api rakitan dan terdapat empat butir peluru kaliber 38. Dia beli dari temannya di seputaran Gunung Mas. Meski dengan alasan apapun, pemilik senti beserta temannya kemudian langsung dibawa ke kantor floresta Palangkaraya, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut beserta senti rakitan sebagai barang bukti. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, INews melaporkan.